Intro Halo, selamat menikmati. Hari ini kita akan membandingkan Samsung Galaxy A52s dan Poco F3 Yang menginisiasi saya membandingkan kedua device ini ya memang rentan harganya Kalau pada saat pre-order memang A52s itu direntan harga Rp 5,99 juta Kalau di Poco F3 itu sekitar Rp 5,5 juta Ini varian yang saya ambil itu sama ya, 8 per 256GB Namun sekarang harganya sudah normal ya, di Rp 6,3 juta sampai Rp 6,5 juta So, apakah mid-range dari Samsung bisa mengalahkan gelar fleksipiler dari Xiaomi? Let's find out Hal yang pertama kita akan bahas dari segi desainnya Kalau kalian melihat, memang dari segi feel premiumnya di Poco F3 sedikit lebih premium Karena di bagian belakangnya itu terbuat dari kaca Tetapi frame-nya sama-sama menggunakan plastik ya Lalu untuk port-portnya juga, ini menurut saya keduanya memiliki kelebihan masing-masing Kalau Poco F3 ada air blasternya Namun kalau di Samsung Galaxy A52s itu sudah ada 3,5 mm audio headphone jack Kemudian untuk bagian depannya, kedua device ini memiliki diagonal yang berbeda Dimana Poco F3 menggunakan 6,67 inci Sedangkan di Samsung Galaxy A52s itu 6,5 inci Dari segi penggunaan seri hari, saya lebih nyaman di A52s karena ini lebih bisa dijangkau dengan satu tangan Lalu untuk jenis layarnya juga A52s itu menggunakan Super AMOLED Sedangkan di Poco F3 menggunakan panel A4 AMOLED Menurut saya dari kualitas layarnya mungkin bagi orang awam sulit membedakan antara kedua device ini Menurut saya sedikit lebih vivid dan kontras di Samsung Galaxy A52s Dan bahkan untuk display fingerprintnya ada ya di Samsung Galaxy A52s Kalau di Poco F3 ada di bagian samping Kemudian untuk softwarenya saya bisa bilang hands down all the way One UI ya dibandingkan dengan MIUI Walaupun Androidnya version 11, namun saya merasa lebih nyaman di One UI Selain tidak adanya iklan, ini bloatwarenya minim sekali ya di Samsung Galaxy A52s Jadi masalah softwarenya hands down A52s lebih matang dibandingkan dengan MIUI dari Poco F3 Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah fitur-fiturnya Kedua device ini sama-sama sudah mendukung NFC Namun untuk sertifikasinya A52s sedikit lebih unggul karena sudah menyertakan sertifikasi IP67 ya Ini tahan ke kedalaman air 1 meter per 30 detik Kalau di Poco F3 hanya IP53, splash proof saja Kemudian untuk fitur selanjutnya, jangan khawatir Keduanya juga sudah mendukung stereo speaker Tapi jujur, stereo speaker-nya lebih unggul di Poco F3 Lalu untuk performanya, kedua device ini menggunakan RAM yang sama, RAM 8GB dan internalnya juga sama 256GB Untuk masalah chipsetnya, kedua device ini menjadi chipset favorit saya Snapdragon 870 itu menjadi chipset yang suhunya bisa terminis dengan baik Sedangkan di Snapdragon 778 juga memiliki kualitas flagship dan suhunya juga bisa terminis dengan baik Bisa dibilang, Snapdragon 778 dengan 870 menurut saya tidak ada yang salah jika kalian memilih keduanya Sama-sama cepat, sama-sama sudah mendukung 5G dan menurut saya di hal ini Kalau kalian memang orang yang mencari performa yang ngebut banget ya Snapdragon 870 lah Walaupun Snapdragon 778 juga bisa memberikan pengalaman yang cukup nyaman untuk penggunaan 2-3 tahun mendatang Kemudian pada saat saya tes benchmark, ini Antutu jarak antara keduanya kurang lebih 100 ribu Ini cukup dekat ya jaraknya, padahal Snapdragon 778 itu adalah chipset midrange Yang lebih mengejutkan lagi pada saat saya mengetes Geekbench 5 Ini nilainya mirip banget ya antara kedua device ini Karena untuk skenario multitasking kedua device ini karena mendukung 120Hz Respon dan smooth yang diberikan itu sama persis, saya tidak bisa membedakan Mungkin yang jadi pembeda adalah pada saat bermain Genshin Impact Frame rate yang ditawarkan di 870 itu di sekitar 50-58 fps Sedangkan di Snapdragon 778 itu kurang lebih 40-50 fps Kemudian yang selanjutnya adalah masalah baterainya Kapasitasnya mirip-mirip ya, kalau di Samsung Galaxy A52s itu 4500 Sedangkan Poco F3 lebih 20 mAh Untuk skenario yang sama, saya sudah menguji dari nonton Youtube, recording video Bahkan bermain game kedua device ini kurang lebih sama ya ketahanan baterainya Namun yang membedakan adalah di waktu chargingnya Di A52s ini lebih dari 1,5 jam Sedangkan di Poco F3 ini kalian bisa mengecas dari 0-100 kurang dari 1 jam Kemudian yang selanjutnya adalah dari sektor kameranya Langsung aja ya kita ke hasil fotonya Mulai dari karakteristik warnanya yang sedikit lebih keluar Dibandingkan dengan Poco F3 yang agak pucat di warna merah, hijau, dan orange Lalu untuk skintone, saya lebih condong ke Samsung Galaxy A52s Meskipun ini tidak terlalu natural Bahkan untuk portraitnya, menurut saya cutting edge yang dihasilkan di Samsung Galaxy A52s ini lebih rapi Thanks to lensa depthnya Lalu untuk ultrawide-nya, dari segi resolusi ini lebih unggul di Samsung Galaxy A52s Dan dari sudut pandangnya ini juga lebih lebar di Samsung Galaxy A52s Lalu untuk night mode, juga lebih bagus di Samsung Noise levelnya ini lebih minim thanks to optical image stabilization atau OIS Di sektor kamera, Poco F3 hanya menang di lensa makronya Selain lebih dramatif, jarak pandangnya ini lebih dekat dibandingkan dengan Samsung Galaxy A52s Kemudian untuk videonya, dari segi resolusi Kamera utamanya sama ya di 4G 30fps Ada pro dan kontranya Kalau untuk stabilnya di resolusi 4G 30fps, stabil di Poco F3 Namun dari hasil video, kualitas recordingnya lebih memilih Samsung ya saya Ini sedikit lebih jernih dan tidak mencrop seperti di Poco F3 Untuk lensa ultrawide-nya juga resolusinya lebih unggul di Samsung Galaxy A52s di 4G 30fps Untuk kualitas video malamnya, meskipun ini sama-sama 4G 30fps Tapi karena ada OIS di A52s tidak getar ya seperti Poco F3 Jadi ya efek OIS memang kerasa di video malam Itu getar kan, ada efek getarnya dan noise levelnya lebih banyak di Poco Jadi kesimpulannya kedua device ini sebenarnya sama-sama bagus ya Tergantung prioritas kalian seperti apa Kalau Poco F3 jelas dengan Snapdragon 870 menjadi nilai jualan utama dari Poco F3 Dan dari segi performanya saya tidak heran ya bahwa Poco F3 menyebut dirinya adalah flagship killer Namun di sisi lain seperti UI-nya dan kameranya Secara menyeluruh A52s ini dengan status mid-range bisa mengalahkan 2 sektor yang menurut saya cukup penting tadi ya UI dan kameranya Dan kalau teman-teman tidak ada limit budget Saya sarankan teman-teman untuk memberi A52s Karena Snapdragon 778 tidak bisa dipandang remeh Bahkan dibandingkan dengan A72 saya lebih memilih Samsung Galaxy A52s Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui update-an terbaru dari dunia pergadgetan Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Terima kasih telah menonton video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton video selanjutnya